COVID-19 varian XBB sudah masuk RI, Mengkes Imbau Perkuat Prokes. Virus COVID-19 varian XBB sudah masuk Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta semua pihak bekerja sama memperkuat efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, dan protokol kesehatan, Prokes. Singapura sekarang kasusnya naik lagi ke Rp6.000 per hari, karena ada kasus varian baru yaitu XBB. Varian ini juga sudah masuk di Indonesia dan sedang kita amati terus, kata Budi dalam capaian kerja pemerintah 2022 dikutip dari Antara, Jumat, 21 Oktober 2022. Usai Singapura, kini subvarian Omicron XBB masuk ke Thailand. Budi menekankan negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19 lantaran berbagai mutasi varian baru masih berpotensi tersebut terjadi. Meskipun negara Indonesia kini berhasil mengendalikan pandemi lebih baik dibandingkan pada awal tahun 2020 saat pertama kali pandemi terjadi, atau pada saat bulan Juli 2021 lalu akibat varian Delta. Tapi ujiannya nanti, akan kita lihat di awal tahun. Kita tahu Singapura yang tadinya hanya ratusan kasus sekarang naik menjadi 6.000 kasus per hari, lebih tinggi dari Indonesia yang cuma 2.000 kasus per hari padahal penduduk Singapura 5 juta, sedangkan Indonesia cuma 270 juta, ucapnya lagi. Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih menjadi salah satu warga negara yang patuh terhadap protokol kesehatan. Juga, capaian vaksinasi COVID-19 sudah bisa dikatakan sangat baik lantaran sebanyak 440 juta dosis telah disuntikkan lebih kepada 240 juta warga. Mengkes Budi, COVID-19 subvarian Omikron XBB sudah masuk RI. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan virus corona subvarian Omikron XBB sudah ditemukan di tanah air. Hal itu diungkapkan BGS, Sapaan Akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam acara FMB 9, Jumat, 21 Oktober 2022. Singapura sekarang kasusnya naik lagi ke 6 ribu per hari karena ada varian baru yang namanya XBB. Varian ini juga sudah masuk ke Indonesia. Kita amati terus, ujarnya. Baca, terbongkar, virus COVID-19 paling mematikan dibuat di Amerika. Menurut BGS, Indonesia sudah berhasil mengatasi pandemi, ditandai dengan penurunan kasus COVID-19 selama Juli-Agustus 2022. Masih ada tantangan karena varian baru masih akan tumbuh, katanya. Lebih lanjut, BGS bilang Indonesia beruntung karena vaksinasi COVID-19 berjalan baik sehingga imunitas mayarakat terjaga. Kemudian protokol kesehatan yang konservatif masih dijalankan masyarakat, terutama pemakaian masker. Negara-negara lain sudah pede buka masker dan itu sebabnya yang terjadi kayak di Singapura sekarang naiknya cukup tinggi, ujarnya. Terima kasih telah menonton!